Intro Kembali lagi bersama kami pemirsa di bincang hari ini Kita akan berlanjut pemirsa masih dengan tema yang sama Tentang zakat dan juga kekuatan sosial umat muslim Dengan arah sumber Pak Zainal Abidin Yang merupakan Wakil Ketua Satu Baznas Provinsi Banten Pak tadi kita sudah mengenal lebih dalam lagi tentang Baznas Sebenarnya kalau diulik dalam 30 menit kayaknya tidak cukup ya Pak Kayaknya seperti itu Betul sekali, jadi ada banyak soal informasi pemirsa yang tadi sudah kita dapatkan Nah kemudian kita akan berlanjut nih Pak Terkait dengan Baznas Bagaimana Pak sistem dan juga strategi yang dilakukan Dalam upaya penghimpunan zakat pada Baznas Provinsi Banten Terima kasih Saya kira ini pertanyaan yang sangat-sangat justru Saya juga menunggu-nunggu Waduh Karena dengan pertanyaan ini kan akan muncul berbagai informasi Berapa potensi zakat Kemudian apa Kemana saja zakat bisa kita salurkan dan sebagainya Jadi sebagai informasi awal Namanya siapa? Rida Pak Rida ya Mbak Rida Potensi zakat di Provinsi Banten itu 11,03 triliun Bayangkan Jangan membayangkan 11,03 triliun di atas meja Itu tidak akan cukup Pak Jadi yang menjadi komparasi bagi kita Dalam begitu besarnya potensi zakat APBD Provinsi Banten Antara 12,13 triliun Bahkan kalau dilihat PAD Anda bisa-bisa membedakan antara APBD dengan PAD PAD itu sekitar mungkin 8 atau sambil 9 triliun Hanya pendapatan asli daerah Yang dari pajak Nah Sementara potensi zakat Itu di angka 11,03 triliun Jadi kalau Bapak bisa membayangkan Insya Allah Kalau misalnya itu tercapai Potensi yang 11,03 triliun itu Itu Para Kiai yang memiliki pesantren Saya kira tidak perlu capek-capek Bikin proposal ke Pemprov Artinya kalau kita bisa kelola Semikian rupa Misalnya berapa lembaga pendidikan Berapa lembaga sosial Berapa keuangan yang kita miliki Terus kemana kita akan salurkan Saya kira Insya Allah itu Nah disitulah Yang namanya keberkahan Pasti akan kita dapatkan Nah oleh karena itu Maka Karena melihat dalam konteks Pengidentifikasian Potensi semikian rupa Itu bahasa memang tidak bisa bekerja sendiri Artinya harus ada kolaborasi Oke Nah kolaborasi baik dengan Pemerintah Ataupun kolaborasi dengan media Nah salah satu hari ini Saya terima kasih ini Karena ini merupakan sebuah Upaya kolaborasi kita Untuk bagaimana Menseltikan potensi-potensi Zakat itu sendiri Begitu juga dengan Lembaga-lembaga yang lain Baik NGO maupun yang lainnya Karena Dilihat dari potensi itu Yang mencari pikiran kami Itu bukan hanya berbicara Spend of money Oke Menghabiskan Uang sedemikian rupa Tapi bagaimana dengan modal Yang kita miliki Untuk membangun kecerdasan Untuk membangun Apa namanya Kemampuan ekonomi Untuk membangun Apa namanya Kerja-kerja yang memang cukup positif Dalam rangka Menjadikan Banten itu Betul-betul Makmur dan sejahtera Nah sehingga Dalam konteks ini Kami perlu ada kerjasama Berbagai elemen Atau lembaga-lembaga Dalam konteks pemberdayaan Dan segmennya banyak Bisa pertanian Bisa apa namanya Otomotif Bisa kemudian Perdagangan bersifat umum Bisa kemudian Apa namanya Dalam bentuk kesehatan Dan yang lainnya Nah sehingga Saya berharap Melalui Apa kesempatan Yang sekarang ini Yang kebetulan ini Disiarkan Mudah-mudahan Berikan manfaat Itu kepada seluruh Elemen masyarakat Adanya melihat Basnas ini Bukan lembaga Hanya sekedar Lembaga cariti Yang bisa mengeluarkan Berbagai bantuan Tapi kami berharap Bagaimana Dibangunnya sebuah kolaborasi Dalam berbagai segmen Yang kita Berupaya Semaksimal mungkin Memanfaatkan Dana zakat Yang dikeluarkan oleh Para muzaki Yang betul-betul Komitmen terhadap Apa namanya Pelaksanaan Ajaran ibadahnya Ini yang menjadi Sehingga Misalnya ketika Dalam program-program kita Di Basnas itu Ada yang disebut Dengan Z-Mart 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 itu Artinya Ini sebab Lebih keren saja Biasanya Kalau tidak Bahasa Inggris Dianggap kurang keren Bagaimana Membantu Sebuah warung Atau membangun Sebuah warung Yang itu Kemudian Juga dibantu oleh dana Dari zakat Tadi itu Untuk meningkatkan Penghasilan Pendapatannya Dan bukan hanya Kemudian Dibantu Dalam konteks Pendanaan Tapi kita dibimbing Dengan cara Pembukuannya Nah Apa yang menjadi Tagline Atau secara filosofis Dalam konteks Program ini Ingin menjadikan Mustahik Sebagai muzaki Berdayakan ya Pak ya Jadi tadinya Dia menerima zakat Dan kena kita Post Kemudian dorong Kemudian bagaimana Bisa meningkatkan Ekonominya Dalam kondisi tertentu Dia bisa menjadi Mustahik Nah sehingga Kalau tadi Berpikir spend of money Yang kita berikan Kepada teman-teman Yang misalnya Membangun ekonomi Dari awal Sampai kepada Insya Allah Berhasil Di satu tahap tertentu Itu Tidak lagi Merasa uang itu Habis begitu saja Tapi memang Dimanfaatkan Untuk bagaimana Pada suatu saat Mustahik Yang kita berikan Bantuan itu Juga bisa Menjadi muzaki Yang secara produktif Itu akan memberikan Juga pelayanan Ataupun bantuan Pada fakir miskin Yang lainnya Itu yang Kemudian terus bergulis Seperti itu Jadi berarti Rantainya ya Pak ya Itu salah satu program saja Itu Jadi banyak program-program yang lain Masih banyak sekali program Ya Pak ya Nah Tadi kalau misalnya Yang Bapak sampaikan Bahwa memang Ini juga salah satu Programnya adalah Memberdayakan ya Pak ya Yang tadinya penerima Nanti dia akan memberi Memberi Jadi muzaki Jadi orang yang berzakat Dan ketika itu Memang sudah terjadi Dan juga berjalan lancar ya Pak Tentunya ini akan Memberdayakan Ekonomi khususnya Satu contoh begini Dalam konteks Muzaki jadi muzaki Ada program pendidikan Yang disebut dengan SKSS Satu keluarga Satu serjana Dan kita full Kasih beasiswa Mulai awal sampai akhir Dan akhirnya Mereka yang tadinya menerima Dan ternyata sudah selesai kuliahnya Sekarang dalam posisi Posisi Baik PNS Mungkin entrepreneur Mumpun Sebagai tokoh Dan sebagainya Alhamdulillah Di antara mereka Sekarang sudah ada Yang bisa mengeluarkan zakat Masya Allah Sebagai hasil Bagaimana kita bisa Mengelola Uang sakit Sama-sama Melalui Keluarga satu serjana itu Dan setelah itu Mereka Alhamdulillah Juga bisa Sudah Ada hasil Yang secara filosofis Tadi kita bilang Bagaimana Menciptakan Musahik Menjadi Menjadi Musahiki Dan itu sudah Sudah Alhamdulillah Sudah Istilahnya Buahnya sudah Sudah kita rasakan Alhamdulillah Pak Nah Pak Gak terasa nih Pak Udah 30 menit Kita berbincang Emang kalau Semisal berbincang Sama Bapak Kayaknya Gak cukup Sudah 30 menit Jadi nanti semoga kita bisa Berjumpa lagi Pak Kita akan ngobrol-ngobrol lagi Tentang zakat tentunya Lebih dalam kita mengenal Tentang bazdas Nah Pak Mungkin boleh nih Untuk menutup Perjumpaan kita pada hari ini Berikan closing statement nih Pak Kepada pemirsa Setia Sultan TV Terkait dengan Zakat Dan juga kekuatan sosial Umat muslim Jadi pertama Saya mengucapkan terima kasih Dan apresiasi Kepada Sultan TV Yang telah memberikan Kesempatan kepada kami Untuk Mensosialisasikan Yang berkaitan dengan zakat Dan Karena ini menyangkut Persoalan ketangguhan Sosial Ekonomi Umat Islam khususnya Maka saya ini Menyatakan Kalau ingin Kaya Tanamkan diri anda Sebagai seorang Musaki Sekali lagi Saya ingin sampaikan Kalau ingin anda Kaya Maka Tanamkanlah diri anda Sebagai seorang Yang ingin mengeluarkan zakat Terima kasih Mantap sekali nih Closing statementnya Dari Pak Hazi Zainal Labidin Elsie Yang merupakan Wakil Ketua Satu Baznas Provinsi Banten Terima kasih Pak Terima kasih Nah Pemirsa Setia Sultan TV Demikian Perbincangan kita Dengan Pak Zainal Semoga apa yang tadi Kita bahas Dapat bermanfaat Dan juga berkelanjutan Terima kasih Telah bersama kami Di bincang hari ini Pemirsa Saya Raudloh Rida Dan juga kru Yang bertugas pada hari ini Pamit undur diri Terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa